Tanda-tanda fi'il Tanda-tanda fi'il ada empat penulis menyebutkan Yang pertama ada kod Ketika ada kod maka setelahnya pasti fi'il Jadi yang fi'il bukan kodnya ya Kod itu huruf Ketika ada kod setelahnya ada kalimat Pasti kalimat itu fi'il Contoh kodokomatis sholah Maka kodokomatis sholah Maka kodomat adalah fi'il Karena didahului oleh kode Didahului oleh apa? Kode Kemudian yang kedua Kod artinya apa kemarin? Ada yang mencatat lah Artinya ada dua kod itu Satu maknanya? Sungguh Yang kedua? Ayo Apa? Kod itu maknanya sungguh Kalau setelahnya fi'il madi Terkadang Kalau setelahnya fi'il mudori Maka maknanya terkadang Contoh Sini kan? Sinilah Contoh Ode Sungguh saya telah nikah Orang meragukan ini kawin Kada nih Nah Kemudian dia menggunakan kalimat Kod Setelahnya fi'il madi Nah maka kod artinya apa? Sungguh Nah kok Kok nakah tu ya Nakah tu itu Kami telah nikah Ini kalau ditempel Eh benar ya Salah Ini benar Nah Contoh kode Nakah tu Nakah tu ini fi'il madi Tasrifah nomor 13 Ketika Setelah kod ini adalah fi'il madi Maka maknanya sungguh Nah Artinya apa? Sungguh saya telah menikah Tapi ketika setelah kod Ya Fi'il mudori Maka maknanya Terkadang Nah contoh Apa? Kod Ini contoh Kod usholi fi'il masjid Nah Terkadang saya sholat di masjid Terkadang di rumah Nah Ini contoh saja Kod usholi fi'il masjid Nah terkadang saya sholat di masjid Itu contoh lain Terkadang Arkabu Ini mengendarai Terkadang saya mengendarai bis Nah Afilah bis Nah Kod setelahnya fi'il mudori Maka maknanya Terkadang atau kadang-kadang Nah Ter-ka-dang Dari mana kita tahu maknanya terkadang atau sungguh? Dihati kalimat setelahnya Kalau mudori Terkadang Kalau setelahnya madi maka maknanya sungguh Sungguh Itu namanya Kod Nah intinya adalah Ketika ada kod Pasti setelahnya fi'il Entah fi'il madi atau fi'il mudori Kemudian Tanda yang ketiga Tanda fi'il yang ketiga Yang kedua afwan Diawali huruf sin Ketika ada sin Maka setelahnya pasti Apa? Fi'il Contoh Saya akan pergi Maka maknanya Artinya apa? Sa'ad Habu Dan sin ini Khusus Hanya masuk ke fi'il mudori Mudori Gak bisa masuk ke fi'il madi Contoh sanakah itu gak bisa Jadi sin ini khusus Fi'il mudori Ketika ada sin Pasti setelahnya fi'il mudori Dan maknanya akan ya Maknanya A Akan Kemudian Saya akan Pergi Kemudian yang ketiga Diawali Saufa Saufa juga akan Tetapi Kalau sin ini Akannya Sebentar Besok Misalnya Sejam lagi Saya akan berangkat Sejam lagi Nah akan berangkat Sejam lagi Menggunakan sin Tapi kalau Berhaji 30 tahun kemudian Nah Maka menggunakan Saufa Saya akan berhaji 30 tahun kemudian Bahasa harapnya Saufa Ahujuh Nah Saya Akan Berhaji Tapi tahun 30 tahun kemudian Nah Berarti sini sudah jadi kai-kai Karena umur sidit Sudah 40 tahun Menyetor Maka masih lama Maka ini akan juga Tapi jaraknya Lama Makanya di Al-Quran Ketika berbicara tentang hari kiamat Allah banyak Menggunakan kalimat Saufa Karena Kiamat masih Masih lama Kemudian Tanda yang berikutnya Saufa ini sama dengan sin Mananya akan Dan khusus Memasuki Fial Ketika ada Saufa Maka pasti setelahnya Fial Mudori Kalian akan tahu Saufa Saufataro Saufanaro Dan seterusnya Setelahnya Pasti Fial Mudori Kemudian Yang terakhir Tanda Fial adalah Kemasukan Tak 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 Sakun Yang Nu'an Beti ketika ada Tak Tak Ini Pasti menunjukkan Mu'an Mu'an Dan Letaknya Di belakang Contoh Jelasat Nah Dan Tak Tak Sakul Ini Hanya Khusus Memasuki Fi'il Mudori Ketika Menemukan Fi'il Kalimat Akhirnya Tak Kamu'an Masih Adalah Fi'il Pasti adalah fi'il Kemudian Nah disini halaman 5 Kita ini sampai disini Ta ada Dua macam Ini sangat dasar ini Sangat bagus untuk belajar bahasa Arab Ta yang uruf hijai ya Ada dua macam Satu namanya ta marbu Nah itu harus ingat istilah ini Namanya apa Ta marbu toh Apa ta marbu toh Iyalah yang ditulis Dengan tertutup Atau bulat Dan letaknya dimana? Pasti di ujung Ta marbu toh letaknya dimana? Di ujung kalimat Nah Contohnya disitu apa? Aisyah nama orang Atau benda maktabah Perpustakaan Atau sekolah madrasah Ta terbagi dua Ta terbagi dua Ta Ta terbagi dua Satu namanya Marbu toh Yang terikat Yang bulat Ini khusus masuk di ujung kalimat Ta marbu Secara bahasa marbu Secara bahasa marbu ini yang diikat Dia kan bulat terikat Ta marbu toh Contoh Aisyah 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 tu Ini ta marbu tohnya Atau benda mati Contoh Maktabah Perpustakaan Maktabah Batun Nah ini ta marbu tohnya Yang kita baca dulu Ta ini Ta bulat ini Ini bukan tanda fiil Nah kata si Din apa? Ini bukan tanda fiil Dan tidak boleh ditulis dengan ta mati Ta mati itu apa? Ini Bukan ta mati itu Salah Ta ini maksudnya tidak boleh dibaca Contoh Maktabah Nah ini salah Tapi kalau kita baca kan disukunkan Maktabah Tapi ujungnya pasti berharokat Nah Entah itu Maktabah Entah Maktabah Atau Maktabatin Kalau dibaca sukun Maka menjadi hak Maktabah Maktabah Aisyah Hak besar Jadi dia gak sukun Pasti berharokat Tapi kalau kita membaca kan disukunkan Kalau wakuf berhenti Tapi sejatinya pasti ada harokatnya Antah perhatikan Di Al-Quran Maka dia Pasti ada hak Harokatnya Al-Qur'at Al-Qur'ah Kita baca apa? Al-Qur'ah Bihinat dulu Karena kita kan wakuf berhenti Nah itu Kemudian Tetapi Nah senantiasa Harus Berbaris Atau bersyakal Berbaris Maksudnya berharokat Sekalipun Dalam pengucapannya Dibaca mati Kenapa? Karena kita wakuf Kita sokunkan Kita berhenti disitu Seperti Khadijah Padahal Ketika teks Bahasa Arab Pasti berharokat Entah Khadijah itu Atau Khadijah Sama seperti Aisyah itu Aisyah ta Fatimah tu Fatimah ta Dan seterusnya Yang kedua Namanya apa? Ta Maftuha Maftuha Secara bahasa Harfi Artinya terbuka Ini kan tertutup Ini bulat Nah Kalau ini Maftuha Ta yang terbuka Yaitu Ta yang kedua Ta Maftuha Maftuha Secara kamus Artinya yang terbuka Yaitu Ta Ini Nah Kalau ini bisa sukun Bisa su Sukun Contoh Jalasat Nah Ini ta Maftuha Sukun Bisa dia berada di awal kalimat Contoh Taubah Nah Ini di awal kali Bisa di tengah kalimat Apa contohnya? Mata Di tengah Apa namanya? Maftuha Tanya Tanya Terbuka Pecah Tajukung Kayak jukung Bukan bu Bulat Bulat bahasa Arabnya Terikat Marbutoh Nah Ini Marbutoh Ini Maftuha Itu istilah yang harus ingat Ada Marbutoh Dan Maftuha Nah Yang Marbutoh ini Nah inilah Tanda Mu'annas Ketika ada kalimat Ada Ta Marbutoh Maka dia Mu'annas Makanya nama perempuan Banyak berakhiran Ta Marbutoh Halimah Halimatu Ruqayyatu Habsatu Sofiyatu Azizatu Hafizatu Itu Ta Marbutoh Menunjukkan Mu'annas Begitu pula Benda-benda mati Maktabatun ini Mu'annas Saburatun Pepantulis Mu'annas Mirwahatun Kipas angin Mu'annas Karena berakhiran Ta Marbutoh Sa'atun jam Mu'annas Nah Itu Ta Marbutoh Mu'annas Tanda Mu'annas Kita baca Jika ta Tersebut Diakhiri Kata Dengan Sakinah Atau mati Maka Kalimat Tersebut Pasti Fi'il Nah Jadi Kaidahnya Ini bagus Ketika Antum Menemukan Ta Maftuhah Ini Sukun Di sebuah Kalimat Maka Kalimat Itu Pasti Fi'il Paham? Ketika Antum Mendapatkan Sebuah Kalimat Ternyata Ada Ta Maftuhah Tapi Sukun Maka Dia Fi'il Itu Kaidah Contoh Zahabat Nah Maka Dia Fi'il Itu Tamaftuhah Tamaftuhah Yang Sukun Maka Kalimat Itu Pasti Fi'il Artinya Apa? Dia Seorang Perempuan Telah Pergi Dia Telah Pergi Tapi Dia Seorang Perempuan Contoh Contoh Nak Budu Ini Contoh Fi'il Contoh Fi'il Nak Budu Artinya Disini Cuma Beribadah Kalau Lengkapnya Nak Budu Artinya Apa? Kami Sedang Beribadah Kan Fi'il Mudori Kami Sedang Beribadah Atau Kami Akan Beribadah Jadi Abu Akilah Mudori Itu Maksudah Sedang Atau Akan Jadi Kalau Nak Budu Kan Mudori Maka Kami Sedang Beribadah Atau Kami Akan Beribadah Tapi Kalau Kita Masukkan Sin Dan Saufa Maka Makanannya Cuma Akan Tidak Boleh Sesedang Yak Rau Artinya Sedang Membaca Nah Nah Nak Nak Budu Dan Yak Rau Pasti Fi'il Karena Artinya Menunjukkan Kata Ker 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 Jadi Terkadang Bisa Kita Mengenal Kalimat Itu Fi'il Dari Mak Nanya Sekalipun Tandanya Tidak Ada Ini kan Gak Ada Yak Rau Gak Tandanya Tapi Kita Ketahui Dia Fi'il Karena Menunjukkan Kata Ker Kerja Contoh Fi'il Lagi Kod Aflaha Al-Mu'minun Lafaz Aflaha Pasti Fi'il Kenapa Karena Dia Didahului Oleh Kod Ketika Ada Kod Setelahnya Kalimat Maka Kalimat Itu Pasti Fi'il Apa Artinya Kod Aflaha Al-Mu'minun Sungguh Aflaha Apa Aflaha Beruntung Orang Berilmah Bukan Terkadang Karena Aflaha Itu Fi'il Mah Maldi Nanti Kita Belajar Sharaf Yang Antum Tau Kan Jalasa Tiga Huruf Fi'il Madi Ini Fi'il Madi Ada Empat Huruf Bahkan Sampai Enam Huruf Seperti Istighfar Istighfar Dia Beristighfar Fi'il Apa Istighfar Itu Enam Huruf Fi'il Mah Madi Kodis Tak Bertum Sungguh Kalian Sombong Istighfar Itu Sombong Kod Kodis Tak Bertum Kemudian Sayasla Sayasla Narong Zatalahab Lafaz Yasla Pasti fi'il Kenapa? Karena Didahuli oleh Sin Tabat Semuanya Pasti fi'il Karena Berakhiran Tak Ta'anif Tak Itu Mu'anath Karena Maknanya Mu'anath Sakinah Yang Sukun Kan Bagi Kaidahnya Ketika Ada Tam Maftuha Yang Sukun Pasti Kalimat Itu Fi'il Nah Ini Jadi Ini Adalah Tanda Fi'il Sekarang Alaman De Alaman Enam Tanda Tanda Huruf Lagi Kan Tanda Isim Sudah Tanda Fi'il Kalos Tanda Fi'il Ya Sudah Nah Kemudian Tanda Tanda Huruf Terima kasih Jazakum Loh Kairan Wabarak Loh Fikum Video Ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Tanda Tanda